Halo co-friends, pada soal dono menabung di suatu bank sebesar 50 juta rupiah, kemudian dengan bunga majemuknya adalah 5% per tahun. Jika periode pembayaran bunganya adalah per 6 bulan, besar tabungan dono setelah 30 bulan adalah? Di sini, karena pada soal sudah dikatakan menggunakan bunga majemuk, maka rumusnya adalah M ke N sama dengan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N, di mana untuk MN ini merupakan besarnya tabungan setelah periode ke N, kemudian M0 merupakan besar tabungan awal, B itu merupakan persentase dari bunganya, N itu merupakan periodenya. Maka di sini kita dapatkan untuk yang diketahui yang pertama, M0-nya sama dengan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk yang kedua, diketahui bunganya adalah 5% per tahun. Kemudian dikatakan di sini, karena periode pembayaran bunganya itu per 6 bulan, maka kita harus merubah persentase bunganya menjadi per 6 bulan, yaitu pada 1 tahun terdapat 12 bulan. Sehingga jika dibayarkannya per 6 bulan, maka dalam 1 tahun dia membayarkan sebanyak 2 kali. Sehingga 5% kita bagi dengan 2, maka didapatkan bunganya adalah per 6 bulan. Kemudian yang ketiga diketahui periodenya, yaitu tabungan dono setelah 30 bulan, di mana untuk 30 bulan jika dibayarkan per 6 bulan, maka N-nya kita dapatkan adalah 30 per 6. Sehingga periodenya kita dapatkan adalah 5. Kemudian setelah itu baru bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu kita dapatkan M ke 5 sama dengan 50 juta untuk tabungan awalnya, kita kali dengan 1 ditambah bunganya, yaitu adalah 5% per 2, artinya adalah 5 per 200. Kemudian dipangkatkan 5. Maka kita dapatkan 50 juta rupiah, dikali dengan 1 ditambah 0,025, pangkat 5. Maka kita dapatkan 50 juta rupiah, dikali dengan 1,025, pangkat 5. Kemudian kita dapatkan hasilnya, yaitu adalah untuk M ke 5-nya, 50 juta, dikali dengan 1,1314,08213. Maka kita dapatkan M ke 5 atau besar tabungan dono setelah 30 bulan, sebesar 56.570.410,64 rupiah. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya. Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.